Saat ini saya sudah tersambung langsung dengan Ibu Tina Melina, Executive Vice President EVP, Wealth Management dari BRI. Ibu Tina, selamat pagi. Kabar sehat Ibu Tina? Selamat pagi, sehat Alhamdulillah. Baik, Wealth Management by definition kita terjemahkan wealth, kekayaan, kemudian manajemen, ada aspek pengelolaan di sana. Apa yang perlu kita pahami bagian dari edukasi BRI untuk kita semua mengenai wealth management dan untuk apa manfaatnya dari wealth management ini? Baik, wealth management itu sendiri adalah sebuah solution atau services untuk financial institution memang ini adalah sebuah sistem yang komprehensif dan kerasif. Tujuannya untuk memberikan proteksi atau melindungi aset masabah yang sudah terkumpul, meneruskannya, mengembangkannya, dan mendistribusikannya ke generasi selanjutnya. Manfaatnya apa? Kan manfaatnya tentu sangat jelas ini untuk setiap orang itu butuh untuk merancangkan keuangannya. Dan juga sebagai alat untuk mencapai kebutuhan keuangan masa kini dan masa depan. Sehingga setiap orang itu bisa mencapai suatu status bebas atau financial freedom yang sesuai dengan tahap kehidupannya. Sehingga dengan wealth management yang baik atau perencanaan keuangan yang baik, maka seseorang bisa mendapatkan keberhasilan atau keberhasilan keuangan, mencapai keuangan finansialnya, terus juga memiliki keamanan dalam finansialnya, serta tentunya pada akhirnya kita mencapai suatu tahap kebahagiaan finansial di mana semua orang puas akan kemampilikan atas asetnya. Mungkin seperti itu jadi gambaran sederhana tentang wealth management. Ya, Ibu Tina tadi kita sampaikan juga di pemberitaan betapa business wealth management ini rupanya sangat prospektif, bahkan pertumbuhannya juga mencatatkan angka-angka baru yang sangat positif. Sebenarnya siapa saja sih Ibu Tina yang memerlukan layanan business wealth management ini mengingat pertumbuhannya juga sangat positif dari tahun ke tahun? Yang membutuhkan, rasanya sih menurut saya semua membutuhkan layanan atau solusi wealth management ini. Karena setiap orang pasti memiliki tujuan keuangan dan ingin mengelola keuangannya dengan baik. Sehingga dia butuh advice untuk merencanakan keuangannya. Seorang karyawan, entrepreneur, profesional, bahkan Ibu Rumah Tangga yang sebagai Menteri Keuangan di Rumah Tangganya tentu juga membutuhkan advice dan informasi seputar pengelolaan keuangannya. Sehingga tujuan-tujuan dari keluarga, pribadi, semuanya itu bisa tercapai dan terstruktur dengan baik. Menurut saya sih itu. Jadi semua layar membutuhkan solusi ini. Ini kita tahu bisnisnya bertumbuh dengan sangat baik, berarti semakin banyak masyarakat yang lebih well-informed atau mungkin mendapatkan expose informasi juga mengenai apa itu wealth management. Dari pandangan BRI seperti apa sih Ibu? Progresnya kalau kita berbicara seberapa sudah terinformasikankah masyarakat Indonesia akan adanya wealth management sehingga juga lebih paham produk-produk yang ada terkait dengan bisnis wealth management. Ya, kalau dari pemahaman kami dan kami perhatikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini terutama terdorong dengan kondisi pandemi kemarin sangat meningkat keinginannya untuk mengetahui hal-hal terkait dengan wealth management product atau alternatif solusi keuangan yang mereka butuhkan untuk menyiapkan keamanan finansialnya. Jadi ada hampir sekitar 85 persen portfolio atau komposisi masyarakat yang meningkat keinginan tahuannya untuk produk-produk investasi dan produk-produk WM. Namun memang pada kenyataannya ternyata mereka karena kurang paham sehingga masih banyak investasi atau portfolio-nya itu masih dalam bentuk lazy asset atau kita sebut hanya untuk pengelolaan cash flow saja. Jadi belum masuk ke dalam instrumen yang memang untuk growing and protection the wealth itu sendiri sehingga masih banyak yang masih di dalam bentuk simple deposit atau hanya untuk disimpan saja dalam rekening-rekening sebagai persiapan dana-dana cash flow seperti itu. Kaitannya dalam pengelolaan kekayaan dan berinvestasi. Ibu Tina Melina, sebenarnya adakah ini tren perilaku yang bisa diprediksi? Yang Anda pantau dari BRI seperti apa sih Ibu? Kalau kita berbicara mengenai tren perilaku masyarakat Indonesia khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan dan berinvestasi pada saat bersamaan. Oke, kalau dari perilaku masyarakat itu sendiri terlihat sangat jelas bahwa dalam mencari informasi, memilih produk yang tepat dengan tujuan finansialnya mereka membutuhkan advisory yang ekselen. Jadi yang diharapkan adalah orang-orang yang tidak bisa men-advise mereka untuk menempatkan sesuai kebutuhan dan profil masing-masing dari klien ini sendiri. Dan pada kenyataannya pada saat mereka memilih produk atau mencari alternatif produk mereka tidak menginginkan atau tidak membutuhkan produk-produk yang way too sophisticated tetapi cukup produk yang memang tepat untuk profilnya dan resikonya tapi bisa di-execute atau bisa dibeli atau mereka paham untuk mengelolanya atau memilihnya. Sehingga banyak sekali sebenarnya produk-produk simpel tapi juga bisa memanage untuk pertumbuhan asetnya yang mereka pilih. Seperti tren-tren terakhir ini mereka juga mulai masuk ke bond seperti itu dan mulai belajar untuk beli equity dan mulai memahami pasar modal seperti itu. Ibu Tina ini menarik Anda katakan tadi sebenarnya masyarakat Indonesia secara umum ini ya tidak banyak menuntut produk-produk yang terlalu sophisticated atau sangat advance tetapi yang sesuai dengan profil yang mereka miliki. Tapi kalau kita kerucutkan Ibu dari tren perilaku tadi majoritas kita ini minatnya sedang dimana sih dalam hal pengelolaan kekayaan dan juga berinvestasi tadi Anda sebutkan ada equity, ada bond dan sebagainya majoritas masyarakat Indonesia mereka lebih nyamannya ada di mana biasanya? Saat ini sih terlalu terang kalau dilihat dari dicerminkan dari profil nasabah memang mereka masih ke dalam conservative investment items ya jadi meningkat dari sebelumnya untuk pengelolaan cash, untuk tabungan, deposito mulai berani untuk mencoba surat hutan seperti omigasi-omigasi negara semakin marak sekarang dan tren di masyarakat dan mulai mengenal pasar modal untuk beberapa korporat yang mereka nilai bagus dan strong enough itu mereka mulai untuk mencoba membeli equity-nya. Tetapi dari investor base yang dicerminkan di BRI sendiri memang masih banyak di medium instrumen atau konservatif tapi cukup mereka pahami dengan baik seperti itu. Berarti Ibu Tina Anda juga melihat ya perjalanannya nyata ada mulai ada pergeseran atau shifting mindset dan juga paradigma dari yang sebelumnya dikenal mayoritas kita adalah safe player, test oriented dan sebagainya mulai berani masuk ke pasar-pasar dengan resiko yang lebih tinggi dari investment instrument. Sudah ada proyeksi kah Ibu? Outlooknya ini kira-kira untuk tahun-tahun mendatang akan seperti apa? Mengingat masyarakat kita tidak semuanya bisa dikategorikan safe player lagi dalam hal mengambil resiko berinvestasi. Ya, kalau lihat dari kondisi pandemi yang masih berlangsung tetapi juga sudah ada rasa nyaman untuk mulai beraktifitas rasanya tren-tren instrumen investasi juga akan kembali semangat ya di market jadi nasabah atau masyarakat juga sudah bisa mulai memilih dan beraktifitas karena di industri ini juga pergerakannya sudah mulai ada tetapi memang karena masih mungkin ingin memastikan semua aman kondisi-kondisi produk yang untuk menjaga keamanan itu masih tetap menjadi pilihan jadi mulai bergerak ke arah instrumen investasi tapi masih pilihannya yang cukup konservatif atau medium jadi marketnya pun menunjukkan hal yang sama tetapi optimisme mulai ada sehingga rasanya untuk kembali bermain atau memilih instrumen-instrumen atau equity atau saham atau perusahaan-perusahaan yang menarik sudah mulai ada di pemahaman dan setahun kemarin proses literasi, proses pembelajaran sudah berlangsung sehingga rampaknya itu bisa menjadi modal untuk tahun ini mereka atau masyarakat makin yakin memilih atau mengelola keuangannya dengan lebih tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing menurut saya seperti itu tren ke depan iya Butina, konservatif to medium ya ini menarik tadi Butina Melina sempat menyebutkan juga mengenai situasi pandemi menurut Anda dari 2020 kita masuk ke 2021 seberapa jauh situasi pandemi sudah berpengaruh ke tingkat kepercayaan diri atau confidence dan kenyamanan dari para nasabah dan juga investor dalam hal penggunaan produk-produk wealth management Ibu Tina kalau saya sih melihat ini adalah sebuah dorongan yang positif ya tanpa disadari pandemi ini membuat orang tersadar untuk pentingnya proteksi pentingnya insurans, pentingnya dana darurat jadi semua itu juga bisa dikelola atau dikembangkan atau diberikan solusi melalui produk-produk wealth management jadi hal ini juga pandemi ini ada blessingnya karena masyarakat semakin meningkat pemahamannya dan khususnya untuk terkait kesehatan semakin meningkat perlindungan bagi keselangsungan keluarga melalui cover insurance itu juga meningkat dan ini sangat sebuah hal yang positif dan perlu kita seriusi untuk selalu ditangani dengan baik dan diberikan solusi-solusi yang lebih lengkap lagi sehingga dalam memproteksi tadi salah satu pilihan memproteksi aset dan meneruskan ke generasi selanjutnya bisa berlangsung dan terjawab oleh wealth management solution ini Baik, ini malah justru ada semacam blessings di masa pandemi kesadaran akan proteksi melalui investasi khususnya untuk keluarga mereka semakin menekat Ibu Tina Melina di awal tadi juga Anda sebutkan bahwa ini jangka panjang untuk keperluan masa depan dan keamanan masa depan kita bagaimanakah produk-produk spesifik dari wealth management ini bisa memastikan bahwa kita bisa menjamin meningkatkan kesejahteraan kita di masa depan Ya, karena produk wealth management ini adalah keperencanaan keuangan yang seiring dengan perjalanan kehidupan seorang individu sehingga untuk di awal dia menyiapkan fondasi terus mengakumulasikan kegayaannya dengan produk investasi misalnya dan dia juga harus menyiapkan untuk persiapan masa depannya misalnya untuk pension plan bahkan produk insurans juga bisa menjadi salah satu plan untuk estate planning atau pencanaan warisan jadi di dalam perjalanan hidupnya dalam pemenuhan kebutuhan finansialnya bisa dipenuhi sesuai tahapan kehidupan jadi untuk awal untuk ada proteks ada biaya pendidikan dia butuh solusi di tengah pada saat dia sudah mulai mapan dia butuh mulai ada proteksi dia mulai membeli insurans yang cukup mumpuni di akhir dia sudah menyiapkan untuk persiapan pencanaan pensiunnya hidup lebih nyaman setelah masa pensiun dia sudah punya pension plan dengan produk-produk di VAK misalnya dan pada saat dia sudah memasuki usia menikmati pensiun memikirkan untuk warisan yang tertata dengan baik tidak menimbulkan konflik dia bisa menggunakan insurans sebagai polis sebagai suatu instrumen yang sudah firm siapa ahli waris dan ditetapkan sejak awal jadi memang ini adalah pemenuhan kebutuhan finansial atau solusi keuangan yang holistik dan komprehensif seperti tadi di awal kita bahas bersama saya tanyakan juga ke Ibu Tina Melina tadi siapa sih Ibu sebenarnya yang membutuhkan manfaat dari produk-produk wealth management ini Anda sampaikan dan Anda jawab semuanya memerlukan kalau kita berbicara mengenai siapa yang butuh produk dari wealth management tetapi memulainya dari mana kalau kita berbicara mengenai idealnya kapan saya mulai bisa menggunakan atau memerlukan produk-produk wealth management ini seperti apa secara demografi kalau di Indonesia Ibu Tina ya memulainya sejak kapan atau di mana jadi kalau menurut pengamatan saya pribadi semua orang itu memulai kebutuhan jasa wealth management itu pada saat dia sudah mulai memiliki penghasilan dan mulai memiliki aset yang cukup untuk dia kelola karena sebetulnya setiap individu di setiap tahap kehidupannya sudah membutuhkan solusi-solusi ini sejak awal seseorang membutuhkan proteksi sejak awal orang punya mobil dia membutuhkan proteksi kerugian untuk mobilnya kemudian punya rumah juga gitu ya jadi setiap tahapan kehidupan itu sebenarnya mereka sudah mulai butuh solusi di produk-produk WM jadi tidak selalu pada saat sudah kaya baru butuh solusi wealth management tapi sejak dia memulai kehidupannya memiliki penghasilan dan memiliki pengeluaran dia harus mulai memikirkan solusi-solusi yang disediakan dari wealth management ini sendiri ya jadi pabungan anak pabungan rencana semua itu ada unsur yang bisa kita advice untuk kemenuhan tercapainya tujuan finansial masyarakat atau klien itu sendiri terima kasih terima kasih